Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang siklus hidup-mahluk hidup untuk kelas 4-6 SD. Program belajar dari rumah TVRI, Kamis 15 Oktober 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakamu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan manfaat metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Yuk kita lihat jawabannya. Berikut ini manfaat metamorfosis kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Kupu-kupu bisa membantu proses penyerbukan bunga. Dari penyerbukan itulah bunga akan menghasilkan suatu buah. Maka dengan demikian, kupu-kupu akan memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk kita lihat jawabannya. Berikut ini perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah jenis perubahan yang melalui 4 tahap perubahan. Di antaranya adalah telur, larva, pupa, lalu menjadi hewan dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Sementara metamorfosis tidak sempurna hanya melalui proses telur, nimfa, lalu menjadi hewan dewasa. Pertanyaan nomor 3. Ceritakan kembali kepada keluargamu yang ada di rumah tentang cara penangkaran kupu-kupu. Yuk kita lihat jawabannya. Nah kids, untuk jawaban berikut ini, kamu bisa minta tolong ke papa, mama, atau kakak untuk mendengarkan cerita kamu ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye!